Kita hukum dia pakai adat kita, orang daya Karena orang yang seperti itu, otaknya otak binat Panglima tambak bayar Kalimantan Barat Titisan Panglima Burung Mengambil sikap Saya Panglima tambak bayar Titisan Panglima Burung Kalimantan Mengutuk keras, sekaligus menentang sudara Selamat pagi Buat yang nyari-nyari, mana Marcel, mana Marcel Dia sudah datang Di kantor Dewan Adat Daya, di KAI Jakarta Di Magnus Adat Daya Nasional, Jalan Kebat Untuk kelanjutannya, video yang kemarin Kita akan mulai di TKC bersama Bersama Pak Lawadi, Sekretaris Dewan Adat Daya Pak Lawadi, bagaimana? Jadi, di sini pas keputusannya sudah jelas Saya bacakannya Ya, Pak, saya boleh Masa Radival, pesuamnya mengakui colang menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat adat dayak Pada khususnya atas informasi di message youtube dan tiktok tanggal 9 April 2023 Meminta maaf bersedia untuk diselesaikan secara sanksi adat dari masyarakat adat dayak Dewan Adat Daya, di KAI Jakarta Kedua, proses penyelesaian sanksi adat akan diadakan pada tanggal 9 April 2023 di ulang adat betang Di anjungan Provinsi Kalimantan Barat, Taman Bini, Indonesia Tiga, ada rincian sanksi adat kepada saudara-saudara Radival Yang dikenakan adalah sorok sambah Kak Bimuat Talino Dayak Orang mengenang maaf kepada manusia di bumi atau masyarakat adat dayak Jadi, dengan adanya ini, bukan berarti ku berani membongkar rahasia perhukunan Gua akan tetap membongkar rahasia perhukunan yang bergedok dayak atau bergedok Kalimantan Agar Kalimantan dan Dayak tidak terceman hal baiknya Betul Dan semoga kedepannya, musyarakat ketika pakai-pakai adat dayak, masyarakat dayak tidak ditakuti 1. Masir Radival Pesulat Merah mengakui telah menimbulkan kesalahpahaman 2. Proses penyelesaian sanksi adat akan diadakan pada tanggal 9 April 2023 Marcel telah menimbulkan kesalahpahaman Maka Marcel kena sanksi adat Baru kali ini ada kasus menimbulkan kesalahpahaman kena sanksi Iyalah, bikinlah alasan-alasan yang menyeleweng seolah-olah Marcel berbuat salah Pesulat Merah Belak-belakan tahu seluruh rahasia santet Pesulat Merah belak-belakan soal mengungkap soal santet Hingga alasan membongkar praktek perdukunan Pesulat Merah menyebut dirinya sudah mengetahui seluruh rahasia santet tanpa terkecuali Apa jawaban pesulat Merah saat ditanya tentang percaya santet atau tidak? Pesulat bernama asli Marcel Radival itu menegaskan dirinya tahu seluk beluk santet Saya tahu seluruh rahasia santet tanpa terkecuali Tegas pesulat Merah Dia mengaku sudah mempelajari perbedaan antara santet dan sihir Menurutnya, dua hal itu bisa dibedakan Pesulat Merah tahu mana yang benar-benar sihir Dan mana yang cuma trik untuk mengelabui orang Dari apa yang saya pelajari Saya membedakan antara santet dan sihir Santet itu bukan sihir Sihir itu bukan santet Katanya Selama ini, sulat Merah dikenal sering membongkar rahasia ilmu perdukunan Menurutnya, bagi siapapun yang tidak terima dengan pembongkaran rahasia itu Bisa melakukan pembuktian Bagi siapapun yang ngotot, ilmu yang sudah saya bongkar itu benaran ada Dan tanpa trik alias benaran ilmu gaib Maka harus dibuktikan Imbunya Selain itu, sosok pesulat Merah yang bernama asli Marcel Radival Membuat tantangan gara-gara merasa di fitnah soal idadaya Soal idadaya yang tengah viral Pesulat Merah mengatakan dirinya tidak pernah menyebut dukun Namun beredar video yang membuat narasi dengan gambar dirinya Kini, pesulat Merah alias Marcel Radival menantang untuk membuktikan tudingan tersebut Bahkan, ia siap memberi hadiah rumah bagi siapa saja yang bisa membuktikannya Nama Marcel Radival alias pesulat Merah Kembali muncul di tengah-tengah ramainya pengobatan yang dilakukan idadaya Tudingan yang beredar pesulat Merah menyebut idadaya adalah dukun Menurut pesulat Merah Tudingan itu berawal dari unggahan di akun tiktok Yang hanya menyertakan gambar dirinya Serta narasi Fede itu isinya pesulat Merah sebut idadaya hanya dukun Isinya cuma foto-foto digabung-gabungin sama narasi Kata pesulat Merah Anehnya, masyarakat Indonesia pada percaya Seolah-olah saya beneran ngomong kayak gitu Padahal gak sama sekali Lanjut dia Karena semakin ramai video tersebut Dan dirinya ikut terseret Pesulat Merah akhirnya membuat video klarifikasi Saya dapat pengakuan dari keluarganya juga Ibu Ida baru mempraktekan pengobatan patah tulang ini Tiga tahun belakangan Sebelum itu jualan minyak Ujar Marcel Makanya Menyarankan semoga tetap fokus ke ahli patah tulangnya Jangan balik ke zaman dulunya lagi Yang jualan minyak yang keluar darah kotor Karena itu bukan pengobatan tradisional Jelas Marcel Komentarnya itu kemudian justru dianggap hanya mencari viral Padahal sebelumnya Dia hanya menanggapi berita huak tentang dirinya Yang sudah lebih dulu muncul Saya pikir gak mungkin ada yang percaya berita kayak gini Orang saya gak ada ngomong sama sekali Ternyata banyak yang percaya Ujar Marcel Banyak banget yang sudah percaya berita huak Saya buat klarifikasi Eh dituding Cari viral Saya emang sudah viral dari dulu Lanjut dia Marcel Kemudian menegaskan Dia sama sekali tidak pernah menyebut Idadaya Sebagai Dukun Gak pernah sebut Ibu Idadaya Dukun Tanya Viniros Gak pernah Karena pengobatan tradisional Ucapnya Karena itu dia menantang orang untuk menemukan bukti Bahwa dirinya mengucapkan hal itu Cari fakta yang saya menyebut Idadaya hanyalah Dukun Kalau ada Saya beliin rumah Tinggal tunjuk Gak ada Ini aneh banget Tuturnya Nama Idadaya belakangan viral di media sosial Karena dianggap bisa menyembuhkan Berbagai macam penyakit Setiap kali praktek Idadaya mengenakan pakaian adat Serta aksesori khas suku Dayak Selain itu Pesulap merah mengungkap trik penyembuhan yang dilakukan oleh Idadaya Menurut dia Trik Idadaya Biasa dilakukan oleh ahli patah tulang Tidak ada kaitannya dengan kesaktian Idadaya memang senang tenar Beragam video aksinya mengobati orang viral di internet Dia diklaim mampu menyembuhkan berbagai penyakit Mulai struk hingga patah tulang Dalam video-video itu Terlihat banyak orang mengantri Untuk berobat kepada Idadaya Cara pengobatannya terlihat cukup simpel Hanya mengoles minyak Dengan sedikit mengurut Tulang pasien yang semula bermasalah Langsung sembuh Dalam salah satu video yang diunggah Kanal youtube pesulap merah ofisial Pria bernama Marshall Radifold itu Menyebut bahwa salah satu trik yang pernah digunakan Idadaya Pernah dibongkar sebelumnya Zaman dulu ibu daya pernah mempraktekan minyak Yang disemprot pakai air Terus seolah-olah bisa ngeluarin darah kotor Ucapnya Menurutnya trik itu merupakan penipuan Atau pembohongan publik Ia berharap Idadaya tidak melakukan penipuan lagi Dan fokus menjadi ahli patah tulang saja Pesulap merah juga menampilkan cuplikan video Idadaya Saat melakukan trik yang seolah-olah mengeluarkan darah kotor Dari pasiennya Marshall mengatakan bahwa cairan itu bukanlah darah kotor Melainkan minyak yang sebelumnya dioleskan Dan kemudian berubah warna Dalam videonya Marshall Radival Membuktikan Bagaimana minyak yang telah dicampur bubuk ke minyak Dioleskan ke salah satu tangannya Setelah itu Ia menyemprotkan air ke bagian yang telah dioleskan minyak Setelah disemprot Ia menepuk-nepuk pelan-pelan bagian yang telah dioles minyak Dan ternyata benar muncul cairan berwarna merah di tangannya Ini bukan darah kotor Tapi minyaknya Yang berubah warna Dan ini minyaknya gue buat sendiri Gue bisa buat sendiri Karena ini trik dokun Bukan minyak tradisional Jelasnya Ia berharap Idadaya tidak lagi mempraktekkan trik tersebut Dan lebih fokus mengobati masalah patah tulang Ya, gue doakan aja Semoga Ibu Idadaya Jangan sampai mempraktekkan ini lagi Ya Buya Karena ini penipuan Kalau mempraktekannya ini ibu Jadi, fokus ke keahlian ahli patah tulangnya aja Ungkak pesulap merah Pesulap merah juga menjelaskan Bahwa yang dilakukan Idadaya itu Adalah seperti yang dilakukan ahli patah tulang lainnya Bisa dipelajari Dan dijelaskan secara medis Bagaimana menurut pendapat anda? Kisah Bagaimana menurut pendapat anda?